Intro Usai imbang lawan Udinese, Piolli liburkan skuad Milan 2 hari Stefano Piolli dikabarkan telah memberikan jatah waktu berlibur selama 2 hari kepada skuad Milan yang telah bermain imbang melawan Udinese pada minggu dini hari lalu Beberapa kabar menarik muncul dari Milanelo mengingat perhatian kini tertuju pada pertandingan krusial melawan Napoli di San Siro yang akan digelar akhir pekan ini Milanius menyebutkan bahwa skuad Rosoneri telah menjalani sesi latihan anti lelah pasca pertandingan seperti biasanya di Milanelo pasca pertandingan kontra Udinese yang berakhir imbang satu sama kemarin Kedatian demikian, Piolli memberikan jatah berlibur timnya pada hari Senin dan Selasa sebagai hari istirahat yang dijadwalkan untuk memulihkan kembali energi fisik dan mental mereka Sesi latihan dijadwalkan bakal kembali digelar pada hari Rabu pagi ini saat persiapan untuk laga kontra Napoli bakal digelar di pusat latihan untuk dengan harapan bisa menyaksikan skuad yang lebih segar Hal tersebut dilakukan Piolli setelah serangkaian pertandingan yang sangat sulit setelah jeda internasional November lalu Dan di lapangan tampaknya Milan telah mengalami kesulitan mengingat intensitas mereka yang biasanya menurun dan jumlah kesulitan yang mereka lakukan meningkat cukup banyak Raksasa Serah tersebut telah menelan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir yang mereka jalani di sebuah kompetisi Yang menunjukkan klub perlu kembali menemukan kembali performa mereka yang biasanya demi menjaga harapan merengkus skudeto musim ini Pioli panggil striker primavera Marco Nasti ke sekuat Milan lawan Napoli Pelatih asli Milan Stefano Pioli dikabarkan akan memanggil striker primavera Marco Nasti ke sekuatnya untuk pertandingan melawan Napoli Senin dini hari nanti Menurut pemberitaan dari Milan News, Nasti bakal dimasukkan ke sekuat tim utama Rosneri setidaknya untuk pertandingan akhir pekan ini Menyusul banyaknya kasus cedera dan pemain absen yang jelas mempengaruhi pilihan pemain yang dapat dimainkan oleh Pioli Striker yang baru berusia 18 tahun tersebut bakal dipanggil untuk laga kontra Partenopei akhir pekan ini setelah mencetak lima gol dalam sembilan pertandingan bersama tim primavera besutan Vettrico Guiunti musim ini Mengingat kesulitan yang mereka alami selama ini, ia merupakan satu dari sedikit pemain yang berhasil bersinar Milan telah menjalani pertandingan di kandang Udinese akhir pekan kemarin dengan pilihan penyerang yang sangat terbatas Sekali lagi mengingat Rafael Leao dan Pietro Pelegri masih harus menepi akibat masalah otot Sementara Oliver Giroud, Ante Rebic dan David Calabria tertahan di ruang perawatan klub Saat ini hanya ada Zlatan Ibrahimovic dan Daniel Maldini pemain depan yang bisa diadalkan di sekuat Pioli Harapannya, Nasti bisa memberikan bantuan di tim utama dan membuka jalan untuk naik kelas bersama sekuat senior Rossoneri Di tengah badai cedera yang menghantam klub musim ini Bagaimanapun, duel kontra Napoli nanti bakal menjadi kesempatan langka baginya untuk mengenyam pengalaman di Serie A Milan inginkan Nathaniel Philippi, Liverpool pasang harga AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan pemain bertahan Nathaniel Philippi Dengan Liverpool sudah memasang harga untuk melepasnya secara permanen Rossoneri kemungkinan akan melirik pasar Inggris dalam upaya perburukan back tengah mereka Januari mendatang seperti yang dilakukan manajemen sebelumnya Dengan merekrut Vika Yotomori dari Chelsea dalam status pinjaman sebelum dipermanenkan musim panas kemarin Cedera lutut serius yang dialami Simon Kier telah memaksa Milan Menjelajah Mercato demi merekrut pemain anyar di jantung pertahanan klub Dan sejumlah target baru tampaknya selalu muncul setiap harinya dan tak terkecuali kemarin Menurut pemberitaan dari jurnalis Ekrem Konur Rossoneri telah memantau Philippi dengan seksama Sementara itu The Reds hanya akan melepas pemain bertahan mereka dengan status permanen Dalam transaksi di angka 12 juta euro atau 192 miliar Lantaran mereka menaikkan back 24 tahun tersebut cukup tinggi Philippi sendiri diduatkan dengan Ibra Konate Dalam kemenangan 2-1 Liverpool atas Milan di San Siro pekan lalu Dan berhasil bersinar dengan performanya Yang mencuri perhatian atas aksinya yang meredam pergerakan tangan Frank Kesi dan Zlatan Ibrahimovic Ia mengalami patah tulang pipi dalam kemenangan tersebut Namun ia diperkirakan bakal pulih tahun baru nanti Sehingga transfernya masih bisa berlangsung Selain raksasa seri A, WSAM juga dikabarkan tertarik meminangnya Milan serius pertimbangkan hentikan masa pinjaman Adli di Bordeaux Manajemen A9 dikabarkan telah mempertimbangkan secara konkret Wancana memperhentikan masa depan Yaslin Adli bersama Bordeaux Lebih awal untuk menambahkan ke sekuat Pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin Rossoneri mengumumkan kedatangan Adli dari Bordeaux Dalam kesepakatan yang dirampungkan sebelum Mercato Italia tutup Pada pukul 8 waktu setempat Gelandang yang berusia 21 tahun bulan lalu tersebut Menaikan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Milan Dan disepakati bahwa ia akan dikirimkan kembali Ke klub blik satu dengan status pinjaman hingga akhir musim ini Kedatih demikian menurut pemberitaan dari Daniel Longo dari Calcio Mercato Rossoneri sedang mengevaluasi rencana mengakhiri masa pinjaman 6 bulan lebih awal Mengingat kesulitan yang dialami di lini tengah mereka dan gelar Piala Afrika 2021 pada Januari mendatang Yang membuat Frank Kesi dan Ismail Benenser absen selama 1 bulan Langkah tersebut hampir menjadi solusi yang diperlukan Evaluasi sedang berjalan di antara manajemen untuk mengetahui apakah strategi tersebut merupakan langkah yang tepat Namun mengingat kesulitan yang dialami Timo Bakayoko dan Ismail Benenser musim ini Solusi tersebut tentunya bakal sangat menggiurkan Di sisi lain, Bordeaux tentunya tidak ingin kehilangan Adli lebih cepat dari yang dijanjikan Terutama mengingat besarnya peran sang pemain di tim Alhasil, tidak mudah bagi Milan mewujudkan rencana tersebut Sehingga alternatif-alternatif lain tetap perlu mereka siapkan Demi jaga peluang Rai Scudetto, Milan perlu tuntaskan masalah jadera Asi Milan tampaknya perlu segera mengatasi masalah jadera yang mereka alami Demi menjaga peluang mereka dalam perburuan Scudetto musim ini Dengan 17 pertandingan telah dimainkan Rosneri masih bertahan di peringkat kedua kelasmen sementara seri A Dengan koleksi 39 poin meski pada pekan sebelumnya Sempat memimpin Selain itu jarak mereka dengan penghuni posisi keempat yakni Napoli hanya 3 poin Karena itulah pertandingan-pertandingan sebelum jeda musim dingin yang akan datang Akan menjadi sangat penting bagi Il Diavolo Mengingat mereka pantang terlalu banyak tergelingjir Seperti saat ditahan Ibang Udinese satu sama akhir pekan kemarin Karena itulah memasuki paruh kedua musim ini dengan kepercayaan diri tinggi bakal menjadi kuncinya Sebagai mana yang dikemukakan oleh Il Cori de la Sera Raksasa Sera tersebut perlu mengatasi permasalahan cedera yang begitu santer menghantam mereka musim ini Sekarang ini ada 8 pemain yang menepi Dan banyak diantara mereka yang memerlukan pemain inti Dan karena itulah situasi tersebut pantang berlangsung secara terus-menerus Demi mempertahankan peluang mereka mereskud itu Tim Edis Il Diavolo perlu menggali ke dasar permasalahan tersebut Dan mencegah agar tidak terjadi lagi terlalu sering Jika mereka gagal melakukannya Rasa-rasanya klub bakal menghadapi kesulitan pada paruh kedua musim nanti Terutama ketika lawan mereka justru mulai bangkit dan bermain lebih konsisten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!